Intro Bersama ya Jok ngaji ku lajiran ku timan Ibadah paling apa, aku mikir Bahwa Quran sering ngerti kan alam tak alam Alam taro, nama alam tak alam Alam taro, nama aku orang mikir Mereka terus bilang Aku mau cakap ilahilwa bingsyewu Aku mau cakap bingkindu, tapi ngerti Maknanya yudhur bingkindu, tapi ngerti Bia-bia tentang kalimatul di ayat fa'lam fa'tlam, merah. mengerti, mengerti kata ini mengenai kata orang yang terang aku mengerti suara bertiga yang mereka bagi yang menerima mereka bertiga 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 berkata yang antik dua bertiga bertiga berkata persemian kalimat mereka mengerti yang antik tapi aku mau ngelafat ijajah bingung siew orang mau makan 500 terus belum merencah terus tahu murid dan kok ngeluh terus tahu tahu, tapi tak terus ijazah saya, tak terus ke wiskas Anda berlah tapi ikhlas dan bangkun, Anda berlah ikhlas mengelusidik, bukan? tapi kalau suwan, sementing, alam taklam, alam taklam saya berlaku, tapi saya berpikir, saya berpikir saya berpikir, saya berpikir saya berpikir juga, tapi saya berpikir juga saya berpikir juga saya berperyakinan orang itu yasluku af'ala nafsih orang itu bisa tidak berlaku tapi tidak ada orang lain, orang itu berpikir dipeksa pengirat alasannya alasannya jamaahsari, kalau orang itu berpikir terserah Allah berarti maksiat itu terserah Allah kalau Allah menyaksa maksiat itu sudah mempercayai dia, disaksa jadi pikirannya jamaahsari masyur, anak-anak yang berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir tapi berpikir mereka berpikir singkat cerita, anaknya dirapai jamaahsari, jamaahsari senangnya jamaahsari malam pengantin, berjimak terus pokoknya asyik, berbulan waduh jadi ini mendingan mas, enak mas, ya enak, enak enak kepingin, ya enak, enak kepingin bambut menderit jangan lancor, ya enak tapi orang bisa melakukan ini ke Arabiya terus diambil tapi orang Ayu bisa menegak dengan orang Ayu tapi apa yang ada yang merupakan lancor bawih ini, bahwa mas Mas, hari itu saya bepikir lancor bawih ini, apakah hal ini ada kira-kira kalau dimaksudnya namun lebih baik, begitu ada orang lainnya itu virus yang selalu saja biasa tapi ketpatnya menjadi ikatan diel tai acabit tafsir membrihat Anda nya mereka bakal diam caranya saja tapi tinggalkan ketukaran di lonceng dimasukup caranya而at jadi Kalian sudah bicara Nabi Muhammad sebagai Jibril dari Rindu sebagai Jibril. Pikirannya sama saya. Alasannya Allah muci Jibril innahu laqaul rasuling karim. Liku wa din indadil arsi magiin muto'in samma amin Jadi Quran itu diwahyukan oleh Rasul innahu laqaul rasuling karim. Keren kan? Rasuling karim. Liku wa din indadil arsi magiin. Muto'in samma amin. Samma itu yang kona-kona pangguna. Jibril adalah orang yang dimana-mana ditaklui. Dimana-mana ditakuti. Oh keren. Sifatnya Jibril keren. Berhubung sifatnya Jibril keren. Sifat itu gak ada di Muhammad. Maksudnya abdol Jibril. Musab debatnya wali. Oh bucak ke elek. Pincang. Lalu maksudnya untuk ngomong pincang. Banyak orang kritik. Lalu gak mau pincang. Lalu terus. Mereka tidak terimu. Lalu terus corak itu berpikir. Lalu tetap abdol Nabi Muhammad. Lalu bisa berpikir Jibril sifatnya keren. Lalu keren. Lalu ada diutusan. mengurusi Nabi Muhammad. Itu utusan yang diurusi itu keren. Lalu keren. Iya mas. Lalu Jibril keren. Itu terimu. Udusan. Maksudnya. Maksudnya ganteng. Iya. Ini cara pikiran Jibril sifatnya. Justru Jibril sifatnya. Menurutnya keren. Jibril sifatnya. Tidak. Maksudnya. Esan. Senang mas. Tidak ingin. Tidak ingin. Tidak ingin. Tidak ingin. Jari orang yang digang. Tidak ingin. Tidak ingin. Jadi, saya ingin. Tidak ingin. Jari orang yangllakoni. Karibah. Wah, disukulnya digambar. Tidak ingin. Tidak ingin. Tidak ingin. Tidak ingin. itu menurunkannya ada contoh amazing makanya saya melakukan iman saya dapatkan iman dari dunia, dikervkan ke Allah tapi Allah memutuskan di dunia tapilah yang sangat baik tapi saya beribenarkan bahwa masyarakat saya berikan bahwa kemahasai saya berikan logika saya berikan apa? saya berikan sana saya mencoba di tempat ini Tunggal di pulau di Togol, ini kisah nyata kalau keluar SD, kalau nyapu orang itu tidak apa-apa, kalau nyapu barang kok, ya rusak kalau tunggal ini, saya menuruti protes yang tidak tapi ada yang makan, saya jadi tahik, tidak bisa makan, tidak bisa mengisik apa gunanya makan, akhirnya jadi tahik, saya sudah takut paham? kalau kepentingan orang diri atau kecangkemban, barang hukum Tauhid tidak kecangkemban, banyak jatahan rokok makanya dari kaji nabi, dawe nabi, nama ahlakal latihan mingkoblikum, mereka akan serotu masa ini, jadi antara penyebab membunuh rokok, kaki anak takut, makanya benar sama dengan haji takut makan rokok, takut makan rokok karena kadang takut itu sebulat, agama itu mau diprotes tapi kalau takutnya mereka merasakan rokok, ya apa-apa tapi bangkunya sudah keturunan saya jalanan rokok, malar hidul saya jalanan, tapi kalau kandang ini, takut itu seringnya itu menolak masyid itu kan, ada ulama mutazilah, dibat sama ulama ahli sunnah, ini ini ada di kitab Umul Barohin juga ada di kitab Jami'u Sulil Auliyah yang dipakai ngaji Habib Rudzi Habib Rudzi kalau ngaji itu kan master kitabnya kan namanya Jami'u Sulil Auliyah saya punya kitab itu, dan sering saya pelajari itu kitab Khotiriya, Naksabatiya apa, Kholidya, itu masternya itu namanya kitab Bapak Jami'u Sulil Auliyah itu ada perdebatan, begini kata ulama mutazilah jika maksiat itu kehedaknya Allah maka berarti Allah itu zulim karena menyiksa sesuatu yang kehedaknya sendiri terjadi ulama ahli sunnah gak jawab nak maksiat ikura kersani Allah dan kemudian terjadi banyak di alam raya ini berarti di alam raya ini banyak terjadi hal yang diluar kendali Allah karena terjadi di alam raya sesuatu yang diluar kendali lagi pula maksiat lebih banyak ketimbang to'at berarti setan skornya lebih baik karena menang terus terus jari mutazilah jari ahli sunnah nah terus ahli sunnah tanya gini kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia, kemudian apakah Allah tersiksa karena melihat maksiat itu jari mutazilah ya tidak tersiksa karena Allah itu mampu menyiksa mereka terus terus lalu Allah melihat maksiat banyak itu terpaksa apa enggak? abimunni terpaksa Allah kok terpaksa abimunni orang-orang bingung akhirnya nah seperti itu tidak usah ditanyakan kata Imam Guzali ini bab kita bulgoda walgoda kamu pokoknya semuanya geding 0 geding maling, geding jobat ya tetap geding banyak maksiat yang geding di pengera tapi saya tidak usah komentar nah itu kerasannya pengera saya tidak paham kalau saya analogi saya akan jawab amplis ini tidak ada pecerai, saya jawab saya tidak ada pecerai suumur, itu ada buangan pecerai tidak bisa, tidak ada apa saya saya terus saya berada anak terakhir keceraian berhubung saya, saya turun ke sana apa-apa, saya sarap saya tidak jawab, saya berjumpa di tempat saya harap, saya tetap seperti yang berbicara kalau saya ingin terakhir, apa-apa pecerai, apa-apa keceraian itu? apa-apa? keceraiannya itu juga ada apa-apa ya paling tidak aku faham secara analogi maksiat dikursan Allah, tapi Allah berhak ngatur dulu, aja parek-parek maksiatnya, faham ya paham dulu ini iman, khairi, wasarihi minah Allah orang juga ngajibin, ngerti itu kayak jamah sari, tobat tapi untung kita mau ditobat tapi bapak itu kayak jarak paling jamah sari, rasul balai tidak ada anaknya, belum aja jamah sari tapi ya, jangan lupa orang ahli, kondang, beli adek kalam padahal semua orang yang mengarah kitabnya jamah sari, dunia tasir itu keren kita mau kashaf, maknanya kasih venus yang buka kashaf banget buka jadi ini yang merupakan kitabnya, kashaf kitab sebuah banget bisa membuka semua tabir dan Quran keren kan? selamat menikmati